Intro Hai, jumpa lagi bersama saya, Sester Agnes dalam Love Message Program Dalam menyongsong Pesta Alatri Tunggal Kali ini saya akan ditemani oleh seorang yang sangat spesial Untuk menjaringkan bagaimana pengalaman tentang hidupnya bersama Alatri Tunggal Penasaran siapa dia? Langsung saja kita dengarkan suaranya Selamat berjumpa, Sester Agnes Senang sekali bisa berjumpa kali ini di Studio Cahaya Halo semuanya, saya Sester Mas Linagi di SSPS Sekarang bekerja di ESMA Baktyarsa, tahun ke-10 Demikian Sester Agnes Bagaimana Sester pengalaman dalam menghayati spirit Alatri Tunggal Dalam hidup dan panggilan Sester dalam hari-hari? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya Kalau tanya tentang pengalaman pasti akan mudah dibagikan Pengalaman saya menghidupi spiritualitas SSPS Sebagai seorang SSPS Alatri Tunggal yang sudah divariskan oleh Bapak Arnoldus Kalau kita semua sudah mengikuti Love Message Pentecost Yang juga ada saya di sana ya Bicara tentang hal yang paling dekat dengan saya Tentang figu roh kudus itu Saya melihat roh kudus sebagai kekuatan dan terang Kalau bicara roh kudus kekuatan dan terang Saya juga mengalami bahwa roh kudus itu kan diutus oleh Yesus Dari siapa? Dari Bapak Dan saya punya sarana harian untuk mendekatkan diri saya Hidup saya dengan Alatri Tunggal Yaitu jurnal harian Mengapa sarana ini bagi saya sangat penting? Karena jurnal harian itu Setiap hari saya menulis satu pengalaman yang paling berkesan di akhir hari Yang mungkin akan terus berkesan di hari sesudah itu Saya menulis pengalaman, perasaan, reaksi spontan Lalu ada kolom refleksi Saya melihat hubungan pengalaman ini dengan saya punya luka masa lalu Saya punya paham keluarga, budaya saya, juga pengalaman sebelumnya Lalu juga ada ayat kitab suci Kalau ayat kitab suci berarti Mau tidak mau mendekatkan diri saya dengan Yesus Sebagai sang sabda Lalu sesudah itu ada niat Ada komitmen Setelah saya temukan proses refleksi ini Niat saya apa untuk hari selanjutnya Dan ketika saya membuat niat Tentu roh kudus lagi-lagi sebagai abdi roh kudus Saya minta roh kudus tolong saya Jangan sampai saya buat niat lalu saya jatuh lagi Kalau figur ala Bapak Saya suka dengan alam Kalau melihat alam itu langsung pikiran Dan perasaan satu ke alam Bapak pencipta segala Lalu juga setiap pagi ketika saya bangun pagi terima kasih saya masih bernafas Itu roh kudus Lalu setiap pagi juga Meskipun sibuk berusaha untuk ada meditasi Ada meditasi Ada doa komunitas Jadi ini halal praktis Sudara Agnes yang saya alami sebagai seorang SSPS Jadi ada sarana sederhana yang tulis jurnal Dan saya berterima kasih kepada para formator Di formasi awal Yang mengajarkan saya tentang jurnal ini Dan saya merasa ini sangat penting Dan saya teruskan sejak itu sampai sekarang Biar sibuk Pasti saya harus buat jurnal Demikian Sudara Agnes pengalaman saya Dan kepada semua Semoga ini bisa menjadi kekayaan kita bersama Terima kasih Terima kasih untuk sharing yang sangat reflektif untuk kita Semoga sharing ini menggugah hati kita Dan membuka hati Agar alat ritunggal senantiasa hidup dalam hati kita Dan dalam hati semua orang Terima kasih Sudara Terima kasih Selamat pesta alat ritunggal Selamat pesta Sahabat-sahabat cari studio Kita baru selalu mendengar suara dari Suster Masa Nina Men sharingkan tentang pengalamannya yang luar biasa Yang dia alami tentang alat ritunggal Dan saat ini kita juga akan mendengarkan suara dari seorang misionaris dan sabda Bagaimana dan siapakah dia? Mari kita dengarkan langsung Terima kasih Suster Sudah mengundang saya ke studio cahaya Untuk mempersingkat waktu saya memperkenalkan diri Jadi nama lengkap saya Perkenalan singkatnya Sebentar lagi kita akan merayakan pesta alat ritunggal ya Pak Ter Mungkin Pak Ter bisa sharingkan sedikit bagaimana pengalaman Pak Ter Menghayati spiritualitas trinitaris ini Sebagai seorang misionaris sang sabda Terima kasih Suster Memang spiritualitas SVD ada tiga Yang pertama itu adalah spiritualitas trinitarian Lalu kedua spiritualitas misi Dan yang ketiga spiritualitas passing over Tapi kali ini kita akan berbicara tentang spiritualitas trinitarian Jadi sebagai seorang SVD kita harus mencintai alat ritunggal Karena alat ritunggal juga sudah terlebih dahulu mencintai kita Dan karena mereka tiga pribadi ini hidup dalam relasi kasih yang sangat mendalam Saling mencintai satu sama lain Karena itu seorang SVD juga harus hidup dalam komunitas Yang dimana cinta dan kasih itu kelihatan di sana Jadi kita tidak hanya hidup dengan orang yang berasal dari satu daerah dengan kita Satu latar belakang budaya Atau satu latar belakang bangsa Tetapi kita hidup bersama dengan orang dari berbagai suku, bahasa, latar belakang bangsa Jadi kita harus saling mencintai dan saling membagi kasih di sana Dan kalau kita hidup bersama dalam komunitas kasih Maka kita juga bisa mengasihi orang yang kita layani Karena kita merasa bahwa kita sudah dikasihi di dalam komunitas SVD Komunitas bersama Maka itu kita juga menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang kita layani Kalau itu tidak ada, maka pelayanan kita menjadi sia-sia Lalu karena saya seorang imam, saya mau berbicara tentang bagaimana perangan Allah terhitunggal dalam perayaan Ekalisti Allah begitu mencintai manusia Karena itu Allah memberikan putranya bagi kita Supaya manusia yang lapar dan haus akan Allah itu bisa merasakan Allah dan kasihnya itu lewat tubuh dan darah Lewat Ekalisti Dan yang menjadikan Anggur dan hosti sebagai tubuh dan darah Kristus Darah dan tubuh Kristus itu adalah roh kubu sendiri Pada saat konsekrasi Di sini kita mau melihat bahwa Allah terhitunggal Itu mau supaya manusia memperoleh keselamatan Jadi Ekalisti itu ada di sana Supaya manusia itu tetap merasakan Allah yang begitu mengasihi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari Dan bersyukur mungkin sebagai seorang imam Kita harus berbangga, kita harus berbahagia Karena apa? Malaika tidak bisa menjadikan Yesus hadir di dunia Tetapi seorang imam bisa menjadikan Yesus yang hadir di dunia Dan pada saat itulah Seorang imam pun dia mengerti Bahwa Allah terhitunggal itu menyertainya Dalam seluruh perjalanan hidupnya Ketika dia merayakan Ekalisti Dan dia membagikan Ekalisti tubuh dan darah Kristus Kepada sesama Terima kasih Yesus Baik Pakir, terima kasih untuk sharingnya yang sangat luar biasa Sahabat-sahabat saya studio Semoga apa yang telah Pakir sharingkan ini Menggugah hati kita untuk mampu meneladani Allah terhitunggal Dalam relasi cinta Semoga kita mampu mencintai sesama kita Sebagaimana Allah terhitunggal telah mencintai kita Terima kasih Terima kasih sahabat-sahabat saya studio Yang telah setia menyaksikan Love Message Program Selamat pesta Allah terhitunggal Sampai jumpa di Love Message Program selanjutnya Selanjutnya dan selanjutnya Terima kasih telah menonton